Seandainya nih, GD dan Tayang itu memutuskan kontrak dengan YG Entertainment Otomatis mereka nggak akan bisa untuk tampil dan berpromosi dengan nama panggung mereka yang sekarang Dan kalau mereka nggak bisa berpromosi dengan nama panggung mereka yang sekarang Itu akan... Hi guys, I'm Yusul Kim Hi guys, I'm Yusul Kim Welcome to the my channel Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik saja Tetap sehat dan pastinya semangat yang menjalani hari ini Today aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas hal yang lagi rame banget Di pembincangkan yaitu apakah GD dan Tayang itu akan tetap stay di YG Entertainment Atau mereka akan meninggalkan YG Entertainment Seperti yang kita tahu bahwa mereka itu belum memperbarui kontrak mereka dengan YG Soal ada kemungkinan mereka akan meninggalkan agensi tersebut Ini tuh sebenarnya adalah hal yang emang dari dulu itu jadi pro dan kontra bagi para pengembang Nggak cuma untuk PIP doang Tapi beberapa fandom lainnya seperti Blink, Iconic, dan YG stand lainnya Mereka itu pengen banget artis-artis mereka itu segera meninggalkan YG Entertainment Kenapa mereka mau hal seperti itu? Karena mereka menilai bahwa YG Entertainment itu adalah agensi yang buruk banget Untuk comeback anak-anaknya pun terbilang cukup lama Promosi juga nggak seheboh agensi-agensi lainnya Dan terutama setelah kontroversi kemarin Para pengembang khawatir banget dan segera mendesak agar idol-idol mereka segera meninggalkan YG Entertainment But meskipun banyak banget yang pengen artis-artis tersebut segera meninggalkan YG Tapi ada juga yang ingin mereka tetap stay di YG Entertainment Namun terlepas dari pro kontra dari para pengembang Itu sebenarnya nggak berpengaruh banget sih Karena kan yang memutuskan semuanya itu adalah si idol dan pihak agensi Dan mengenai GD dan Tayang itu seperti yang kita tahu bahwa kontrak mereka dengan YG Entertainment itu akan segera berakhir Dan hingga sekarang belum ada kabar apakah mereka akan memperbarui kontraknya atau nggak Sebelum kita ngebahas hal tersebut, coba kita lihat dulu kenapa sih mereka harus keluar dari YG Entertainment Dan kenapa sih mereka harus tetap stay di YG Entertainment For the first, kita akan melihat kenapa sih GD dan Tayang itu harus segera meninggalkan YG Entertainment Yang pertama adalah kontroversi Jadi kontroversi dari YG Entertainment di tahun 2019 itu emang banyak banget Aku sebutin mungkin mulai dari kasus Burning Sun yang menyeret nama member dari Big Bang yaitu Sun Ri Lalu kasus yang menimpa salah satu leader dari Icon yaitu Kim Han Bin Dan skandal yang menimpa pendirinya yaitu Yang Hyun Sook Nah dengan banyaknya kontroversi yang menimpa YG Entertainment Jadi banyak banget k-net dan mungkin kalian juga khawatir banget dengan nasib dari idol kalian Jadi mereka itu kayak mendesak artis-artis tersebut segera meninggalkan YG dan pindah ke agensi yang lain Bahkan mereka juga membuat petisi agar artis-artis tersebut segera meninggalkan YG Entertainment Kenapa sih para penggemar di Korea itu rela mati-matian buat yang namanya petisi Agar semua grup yang bernaung di bawah YG Entertainment segera meninggalkan agensi tersebut Jadi di Korea kalau kita nih sebagai idol itu punya yang namanya kontroversi Itu sangat susah banget buat promosi Perlu bukti misalnya Park Boom aja nih Jadi pada mama tahun 2015 To Anyone itu tampil dengan lagu Fire dan I Am The Best Sebenernya gak ada yang salah dengan penampilan To Anyone Tapi di sana ada kehadiran dari Park Boom Dimana Park Boom saat itu masih terjerat dengan skandal narkoba Itu sebenernya udah lama banget skandalnya Dan mungkin si Park Boom dan To Anyone itu memberanikan diri Untuk tampil di depan publik kembali setelah kontroversi Namun bukannya mereka mendapatkan dukungan Justru mereka malah mendapatkan kecaman dari netizen sana So kalian tau apa yang terjadi Akibat kecaman dari netizen Mama tahun 2015 itu harus diberhentikan penayangannya selama 1 jam Dan akibat hal ini banyak banget artis-artis yang hadir di sana Meninggalkan acara mama Dan kita lihat contoh yang kedua yaitu adalah Kang Daniel Jadi seperti yang kita tau bahwa Kang Daniel itu punya masalah dengan agensinya yang dahulu Yaitu LM Entertainment Jadi dikarenakan kontroversinya dengan agensinya ini Dia itu gak bisa berpromosi di televisi seperti kebanyakan idol lainnya setelah debut solonya Jadi aku gak ngerti banget kenapa seorang idol yang dengan kontroversi Itu selalu gak bisa berpromosi dikarenakan kritikan-kritikan dari netizen Ada yang tau? Komen di bawah ya Nah dengan kontroversi-kontroversi yang menimpa YG Entertainment Itu udah wajar banget buat para penggemar itu khawatir Terlebih kepada member-member dari Big Bang Salah satunya adalah Tae Yang Jadi Tae Yang itu adalah salah satu member dari Big Bang Yang kalau bisa kita katain sih adalah salah satu member Yang paling bersih dari yang namanya kontroversi Jadi para penggemar itu takut banget kalau si Tae Yang itu tercemar dengan kontroversi dari YG Entertainment ini Jadi mereka itu mendesak si Tae Yang agar segera meninggalkan YG Entertainment Supaya dia itu tetap punya citra yang baik dan tidak terkena dampak yang buruk dari kontroversi yang menimpa agensinya Dan yang kedua adalah movement Jadi sampai kapan sih mereka itu tetap tergabung dalam menjadi boyband doang? Kenapa mereka gak coba untuk mencoba hal yang baru dan keluar dari zona nyaman? Emang sih mereka juga udah solo? Mereka juga udah kayak buat kolaborasi satu sama lain pak? I mean setelah mereka keluar dari YG Entertainment Mereka akan lebih up lagi Lebih berkembang lagi Salah satu contohnya adalah si CL2Anyone Jadi setelah keluar dari YG Kita lihat perkembangan CL itu kayak gimana CL itu kayak lebih berkembang banget Dia itu selalu mengeluarkan lagu-lagunya Kalian dapat lihat di Youtube channelnya Entah kenapa setelah keluar dari YG Entertainment Dia itu semakin berkembang banget Dan menunjukkan kepada kita bahwa dia dapat berkarir Dan dapat menuju kejayaannya Meskipun setelah keluar dari YG Entertainment Ini menunjukkan kepada kita bahwa dimanapun kita berpijak Gak menutup kemungkinan buat kita untuk mencapai yang namanya kesuksesan Jadi mungkin kita berpikir bahwa Teang dan G-Dragon itu pasti punya yang namanya titik kejenuhan Dan mereka pasti mencoba hal yang baru untuk dilakukan Mereka itu masih muda, punya bakat Apalagi mereka juga terbilang sukses dan terkenal banget G-Dragon, The King is K-Pop Aku yakin kalau dia comeback menjadi soloist mungkin Tanpa di agensi YG Entertainment Dia itu akan tetap sukses Kenapa kayak gitu? Karena G-Dragon itu namanya udah mendunia banget Semua sudah tahu siapa itu G-Dragon Dia adalah orang yang kuat banget Dan kalau dia comeback itu pasti akan sangat sukses besar banget Dan lalu adalah Teang, Teang The Soul Prohibit Suaranya itu bagus banget Dan siapapun yang mendengar suara dari Teang itu pasti akan melting banget Bener gak? Apalagi Teang X-G-D kembali comeback Wow, ini menurut aku perpaduan yang pecah banget Karya-karya mereka, kalau mereka digabungin itu wow banget hasilnya Dan seandainya nih, meskipun G-D dan Teang itu meninggalkan YG Entertainment Bukan berarti mereka akan keluar dari Big Bang juga Mereka juga tetap kok bisa bergabung di Big Bang Karena banyak banget kok grup-grup di luar sana Yang meskipun mereka berbeda agensi Mereka masih bisa tergabung dalam satu grup Misalnya kayak 2PM Di 2PM itu adalah satu anggotanya yang keluar meninggalkan YG Entertainment Yaitu Techeon Dia itu lebih memilih agensi mana Pokoknya dia itu keluar dari JYT Tapi kalian lihat, dia itu tetap tergabung di 2PM Lalu yang kedua contohnya misalnya B1A4 Di B1A4 itu punya 5 member sebenarnya Tapi 2 member, yaitu Baru dan Jin Young Itu meninggalkan agensinya WMM Entertainment Dan pergi mencari agensi yang baru Tapi lihat, mereka masih tetap tergabung dalam B1A4 Jadi misalnya nih, seandainya G-D dan Teang Mungkin mereka mau mencari agensi yang baru Mereka tetap bisa bersama kok dalam Big Bang Nah tadi kita udah lihat kenapa sih G-D dan Teang itu harus meninggalkan YG Entertainment Dan sekarang kita akan melihat juga kenapa sih mereka itu harus stay dari YG Entertainment Yang pertama adalah Safe Name Jadi nama panggung mereka yaitu G-Dragon dan Teang Itu udah menjadi hak cipta oleh YG Entertainment Jadi seperti yang kubaca dari Korea Bu Itu market analyze itu memprediksikan bahwa besar kemungkinan Untuk G-Dragon dan Teang untuk memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment Dikarenakan trademarks pada nama panggung mereka YG Entertainment saat ini memegang hak cipta untuk nama panggung G-Dragon Baik dalam bahasa Korea dan English YG itu aku-akui emang pintar banget Mereka telah mengajukan hak cipta untuk nama panggung G-Dragon itu pada tahun 2003 Dan itu sebelum debutnya Big Bang pada tahun 2006 Nah pada tahun 2015 YG Entertainment itu kembali mengajukan hak cipta untuk nama panggung Teang dan G-DX Teang Namun mereka gak bisa dapetin hak cipta untuk nama panggung Teang dalam bahasa Korea Dikarenakan Teang itu adalah kata benda yang berarti matahari Jadi hak ciptanya hanya dalam bahasa Inggris doang Seandainya nih G-D dan Teang itu memutuskan kontrak dengan YG Entertainment Otomatis mereka gak akan bisa untuk tampil dan berpromosi dengan nama panggung mereka yang sekarang Tanpa persetujuan dari YG Entertainment Dan kalau mereka gak bisa berpromosi dengan nama panggung mereka yang sekarang Itu akan berdampak kepada karir mereka nanti Jadi menurut analisa nama panggung adalah hal yang paling penting banget bagi karir seorang idol Terutama G-Dragon dan Teang Sejak debut mereka menggunakan nama tersebut ketimbang nama lahirnya Dan aneh banget rasanya jika mereka muncul menggunakan nama panggung yang baru Mungkin bagi penggemar yang udah sampai ke DNA banget Nge-panggung sama mereka It's okay lah Kalau yang gak terlalu Gimana coba? Who is Yongbe? Who is Wonjio? Dan coba kita lihat beberapa grup yang menghadapi kesulitan Dikarenakan nama mereka telah didaftarkan sebagai hak cipta Contohnya adalah HOT Jadi grup tersebut itu bubar pada tahun 2001 Dan sampai sekarang itu masih menghadapi kesulitan untuk berpromosi dengan nama grup tersebut Dikarenakan nama grup tersebut itu udah menjadi hak ciptanya untuk SM Entertainment Dan yang kedua adalah Bliss Jadi nama Bliss itu udah menjadi hak ciptanya Cube Entertainment Dan setelah Boy Band ini memutuskan untuk keluar dari Cube Entertainment Mereka gak bisa berpromosi lagi dengan nama itu Dan mengubah namanya menjadi Highlight Dengan adanya hak cipta ini Itu akan memberikan keuntungan yang besar banget bagi pihak agensi G-Dragon dan Tayang itu akan punya kemungkinan yang besar banget buat memperbaharui kontraknya dengan YG Entertainment Dan kembali berpromosi dengan Big Bang Analisis pasar saham itu memprediksi potensi YG Entertainment pada tahun 2020 Jika seandainya anggota Big Bang memperbaharui kontrak rekap Seandainya Big Bang dipromosikan kembali alias comeback Keuntungan dari Big Bang itu diperkirakan sebesar 30 miliar won Atau setara dengan 25 juta US dollar Jika tidak kemungkinan akan mendapatkan 10 miliar won Atau setara dengan 8 juta US dollar Ini adalah jumlah yang fantastis banget Dan tentu sebagai pihak YG Entertainment Gue gak akan lepasin sumber pendapatan utama gue Dan yang kedua adalah menyelamatkan YG Entertainment Jadi kita semua tahu bagaimana kondisi dari YG Entertainment saat ini Dengan banyaknya kontroversi yang menghampiri Idol dan juga pendirinya Itu tentu menimbulkan dampak yang sangat besar banget Mulai dari penurunan saham hingga ketera dari grup yang udah ternodai But we know something Di YG Entertainment mereka punya Blackpink Jadi Blackpink itu adalah salah satu grup yang sangat populer Dan hampir dikenal di seluruh dunia Dengan banyaknya kontroversi yang menimpa YG Entertainment Mereka bahkan tetap mempertahankan eksistensinya Jadi gak heran kalau mereka juga dinilai dapat menyelamatkan YG Entertainment Perlu bukti, ingat saat mereka comeback dengan lagu Let's kill this love Mereka bahkan bisa menaikkan saham dari YG Entertainment Setelah posternya doang nih Poster dari kill this love itu dipublikasikan Saham dari YG Entertainment yang lagi anjol banget Itu berhasil naik kembali Setelah poster dari kill this love itu baru aja dirilis Wow banget ya Ini membuktikan kepada kita nih bahwa Blackpink itu adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh YG Entertainment untuk bangkit Dan dengan comebacknya semua member Big Bang setelah menjalani YG Militar Ini akan menjadi super power bagi YG Entertainment untuk kembali ke puncak yang lebih tinggi Blackpink plus Big Bang comeback di tahun 2020 itu akan jadi wow banget Gue gak lebayah menyebutkan mereka seperti itu Tapi ini adalah hal yang sangat real banget Big Bang itu adalah salah satu power yang dimiliki oleh YG Entertainment Mereka bahkan tetap eksis Meski persaingan di industri musik K-pop itu setangatlah ketat Banyak banget boy band baru itu terus debut Dan dengan visual-visual yang memukau Tapi mereka masih gak bisa menandingi yang namanya Big Bang Itu gak akan pernah bisa Kenapa ini membuktikan kepada kita bahwa karya dan karisma dari Big Bang itu emang gak bisa ditandingi oleh siapapun Tujuh komen di bawah ya Terutama G-Dragon dan Tayang Kalau aku bilang ya mereka adalah salah satu orang yang penting banget bagi YG Entertainment dan Big Bang Tayang misalnya Kalau menurut aku dia adalah salah satu member yang paling bersih dari skandal Kalau aku salah dikoreksi ya Selain itu dia juga soloist yang sukses banget dan karya-karyanya aku emang acung di jempol Aku emang udah nge-favoritin dia dari lama banget Dan dari dulu hingga meskipun sekarang dia udah nikah dia itu tetap berkarisma Wow banget Lalu kita next ke G-Dragon Emang sih G-Dragon itu sering diterpa oleh berbagai kontroversi yang gak mengenakan Tapi semua kontroversi tadi itu gak mempang buat penjatuhkan seorang G-Dragon Kenapa seperti itu? Karena G-Dragon itu punya kekuatan yang besar banget Dari mana kekuatannya? Dari kalian lah para penggemarnya dan para PIP yang selalu mensupportnya Gak hanya itu doang G-Dragon itu adalah nyawanya Big Bang Dia adalah ikonnya Big Bang Big Bang tanpa G-Dragon apa jadinya? Dan asal kalian tau juga bahwa G-Dragon adalah The King Is K-Pop Seumur-umur gue baru lihat ada berita yang nampilin Ada seorang idol dimana saat dia keluar dari YG Militar itu disambut oleh ribuan penggemar The King Is Kambang Intinya adalah kalau G-Dragon dan The King itu memperbagi kontraknya dengan YG Entertainment Otomatis mereka nantinya akan berpromosi dengan baik dan comeback dengan Big Bang Dan seperti yang udah aku bilang tadi bahwa Big Bang plus Blackpain itu akan menjadi super power banget Untuk membuat YG Entertainment naik dan up kembali Jadi perihal mereka apakah akan lanjut atau enggak itu ada pada G-Dragon nantinya sendiri Tapi kita harap apapun keputusan mereka itu adalah yang terbaik untuk mereka Jadi kita tetap support mereka Dan gimana menurut pendapat kalian setelah apa yang aku jabarin tadi Apakah mereka akan tetap stay atau meninggalkan YG Entertainment? Comment di bawah ya Aku Yusil Kepamit Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja yang enggak berkenan di hati kalian semua Kita ketemu di video berikutnya See you next time Annyeong